Mengejar target vaksinasi COVID-19 di akhir tahun mencapai 70%. Satuan Tugas Vaksinasi COVID-19 Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, melaksanakan vaksinasi jemput bola pada Senin malam. Satu persatu rumah warga di Kecamatan Kapuas Timur didatangi petugas untuk menanyakan apakah mereka sudah disuntik vaksin apa belum. Bagi warga yang belum disuntik vaksin dan secara kesehatan memenuhi syarat untuk divaksin, petugas langsung melakukan vaksinasi terhadap mereka, baik untuk dosis pertama maupun dosis kedua. Selain mendatangi rumah-rumah warga, petugas juga mendatangi sejumlah warung kopi tempat warga sekitar bersantai dan melakukan vaksinasi di tempat bagi warga yang belum disuntik vaksin. Kapolsek Kapuas Timur Inspektur 1 Eko Sutrisno mengatakan vaksinasi malam hari untuk melayani masyarakat yang tidak bisa mengikuti vaksinasi pada siang hari karena alasan bekerja. Vaksinasi malam hari ini kita lakukan, jadi kita mendengar daripada keluhan-keluhan masyarakat yang tidak bisa melaksanakan vaksinasi karena alasan mungkin pekerjaan pada saat siang hari. Jadi kita permudah kegiatan vaksinasi itu dengan jemput bola dan pada malam hari yang sekiranya banyak komunitas masyarakat berkumpul, disitulah kita laksanakan vaksinasi keliling yang bertujuan untuk meningkatkan daripada jawaban vaksinasi yang sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara itu pelaksana tugas camat Kapuas Timur, Sarifuddin mengatakan vaksinasi keliling pada malam hari dilaksanakan di Handil Mulia, Handil Dumanap, dan Desa Anjir Serapat Tengah, Kejamatan Kapuas Timur. Vaksinasi pada malam hari tersebut berhasil menyasar 67 warga untuk divaksin. Per 27 Desember, vaksinasi di Kabupaten Kapuas mencapai 56,9 persen. Ririn Binti dan Ali Hwan melaporkan dari Kabupaten Kapuas.